Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi di video kali ini saya mau menceritakan sesuatu tentang drone karena hampir sebagian besar dari video youtube saya atau vlog saya itu di awal, di tengah, bahkan di akhir video itu sering menampilkan video drone dan di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua masalah dan juga semua yang saya ketahui tentang drone selama ini jadi sebelum saya menggunakan drone saya yang sekarang saya dulu pernah membeli drone DJI Mavic yang lumayan besar bukan DJI Mavic, DJI Pentong ini Phantom 3 ini dulu saya belinya tahun 2015 kalau nggak salah ini harganya masih lumayan mahal saat itu dan sekarang masih berfungsi dengan baik baterainya juga masih kondisinya masih bagus remote-nya masih bagus dimulai dari 2015 saya sering menggunakan ini kalau kalian bisa lihat di video-video vlog saya di episode 1 sampai 100 itu saya sering menggunakan DJI Phantom 3 ini kemudian setelah saya memiliki lumayan modal akhirnya saya memutuskan untuk upgrade ke DJI Mavic Air yang combo ini dia ini ini dia drone kedua saya saya juga pernah membeli drone mainan yang kecil untuk saya latihan ini dia drone kedua saya dan bonusnya itu kita dapat 3 baterai baterainya itu seperti ini model baterainya seperti ini dan di video kali ini saya mau cerita karena ini menurut saya lumayan penting untuk teman-teman semua yang baru ingin memulai membuat video yang ingin mengikut sertakan pengambilan gambar melalui drone jadi kalau nggak salah tahun 2018 saya membeli drone ini kalau nggak salah 2018 atau 2019 awal saya membeli drone DJI Mavic Air yang memiliki bonus baterai sebanyak 3 pcs nah masalahnya adalah saat saat ini yang saya alami adalah baterai dari drone saya yang kedua ini kalau untuk yang Phantom 3 masih aman sampai sekarang dia masih bisa terbang sekitar 20 menit karena rata-rata DJI atau drone-drone sekarang itu durasi terbangnya itu sekitar 20 sampai 15 menit dan untuk DJI Mavic sendiri selama saya menggunakan saya baru satu kali mengalami crash itu pun tidak terlalu parah tapi yang jadi masalah adalah baterainya kalau baterai DJI Phantom itu lumayan besar baterainya ukurannya lumayan besar ini ini dia baterainya sedangkan yang Mavic ukurannya segini sekarang baterai Phantom saya masih bagus kondisinya masih sehat karena kualitasnya saya rasa itu lumayan bagus sedangkan baterai yang dimiliki sama DJI Mavic Air sendiri ini masih nyala masalahnya pada ini bro kalian lihat nah ini adalah masalah yang terjadi sekarang dia mengalami kembung saya gak tahu kenapa bisa seperti ini ini baterai DJI Mavic saya yang sekarang masih berfungsi normal itu tinggal dua yang satunya ini ini dan yang satunya ini sedangkan yang satunya ini sudah kembung sudah mau meledak ini saya takutnya suatu saat kalau misalkan saya tetap memaksakan menggunakan baterai yang kembung seperti ini bisa-bisa dronenya sementara terbang tiba-tiba dia keluar apa istilahnya dia terlepas dari drone dari baterai jadi baterainya di bawah sini saya takutnya suatu saat nanti kalau misalkan saya terus paksakan menggunakan baterai yang kembung bisa-bisa nanti dia terlepas dari dronenya dan jatuh ambiar nah karena saya memiliki 3 baterai untuk DJI Mavic baterai yang ketiga ini masalahnya paling parah cuy sama ini baterai saya yang kembung pertama kali ini dia dan sekarang sudah nggak bisa di charge udah rusak total lah kalau untuk yang satunya yang kembung yang satu yang ini masih bisa ini masih bisa di charge sedangkan yang ini parah saya pernah coba membuka karena saya rasa sudah rusak saya terpaksa membuka karena saya masih penasaran juga apa sih sebenarnya yang menyebabkan baterai drone saya itu menjadi kembung ternyata isi di dalam baterai drone ini sendiri modelnya seperti ini cuy nah saya langsung kasih lihat ke teman-teman semua lah biar ini menjadi pertimbangan juga jika kalian punya dana untuk membeli drone jika kalian ingin membeli drone DJI Mavic yang baterainya seperti ini ini silahkan dipertimbangkan saya sudah cek di Bukalapak dan Tokopedia untuk harga baterai DJI Mavic Air sendiri sekarang masih lumayan mahal adanya menangis sekarang harganya masih sekitar 1,2 juta dan menurut saya itu ya sangat-sangat mahal makanya saya hanya menggunakan satu baterai saat ini untuk keluar mengambil video drone baterai yang satu yang sudah kembung saya takut menggunakannya dan ya seperti inilah ternyata isinya nah nah kalian lihatlah sendiri ini kondisinya sudah rusak sudah gak bisa diapa-apain lagi dan saya lumayan apa ya lumayan menyesal membeli DJI Mavic Air karena baterainya itu cepat rusak walaupun hasil gambar yang diberikan sama DJI Mavic Air itu saya ancungi jempol terus saiznya juga gak terlalu besar tapi di sisi lain kekurangannya adalah baterainya baterainya yang cepat rusak seperti ini 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 gak bisa diservis lagi harus ganti yang baru dan harga baterai untuk yang baru menurut saya masih mahal jadi mungkin kalau misalkan saya punya dana yang lebih lagi saya harus spare untuk membeli baterai DJI Mavic Air ini karena baterai yang satunya yang sekarang ini kalian lihat ini sudah mengalami kerusakan juga walaupun masih bisa digunakan tapi saya takut suatu saat nanti pada saat diterbangkan tiba-tiba baterainya terlepas dari drone-nya kan repot aduh sedangkan drone lama saya yang ini yang lumayan besar kualitas gambarnya itu kalau dibilang dia mentok di 2K kalau untuk yang DJI Mavic sendiri dia mentoknya di 4K ini lumayan juga sebenarnya walaupun kekurangannya adalah ukuran atau saiznya yang terlalu menurut saya terlalu besar dibawa ke tempat lokasi-lokasi yang lumayan jauh itu cukup merepotkan pastinya jadi mungkin ini bakal saya jual nantinya saya jual terus saya dananya saya gunakan untuk beli baterai mungkin saja seperti itu jadi kalau teman-teman yang ada di sekitaran Nrekang atau sekitaran Sulawesi Selatan yang mau nyobain drone DJI Phantom 3 ini silahkan komen di bawah kalau harganya cocok kita akan bicarakan nantinya nah kita kembali ke baterai drone saya yang rusak jadi untuk teman-teman semua jika kalian pengen beli drone silahkan kalian searching-searching lagi sekarang pengeluaran terbaru produk terbaru dari DJI itu adalah DJI Mavic Mini yang menurut saya lumayan goda juga dia maksimum resolusinya itu di 2K dan ukurannya itu seukuran apa ya seukuran smartphone untuk lebarnya sendiri jadi suatu saat kalau misalkan drone ini masih tetap membuat saya menjadi repot bisa saja saya ganti kalau saya punya modal oke jadi sekian dululah curhat saya untuk hari ini semoga ini bisa memberikan informasi terbaru untuk teman-teman semua yang mau beli drone dipikir-pikir dulu ya jangan sampai kalian nantinya menyesal dan tidak bisa berbuat apa-apa oke sampai disini dulu videonya kita ketemu di video saya selanjutnya mantap jiwa selamat menikmati